Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari MG4V4x4 Ya sebelumnya kita minta maaf dulu karena memang udah skip mungkin kisaran 2 mingguan kayaknya ya Karena kebetulan memang di toko lagi sibuk, banyak barang masuk, segala macem Jadi kita gak ada waktu bikin videonya gitu ya Nah ini kita mulai ada waktu ulang lagi, semua kerjaan udah mulai sedikit lebih tenang Nah jadi kita udah mulai bisa bikin video lagi, nah seperti itu Nah jadi gini guys, hari ini gue mau kenalin satu corak baru dari Maxis Ya tapi coraknya tuh agak lucu karena memang baru masuk Indonesia di satu size saja Cuma memang gue liat nih barangnya bagus dan ya bisa dibilang lumayan lah model baru gitu ya Coraknya baru, harganya oke, cuman ukurannya agak terbatas gitu ya Itu diukurannya di 285, 75, 16 Yaitu di apa namanya? Bugsot 2 yang 764 gitu ya Jadi ini lucu nih ya, jadi biasanya kalau 764 itu biasanya itu Bikon, jadi Bikon 764 Nah cuman ini dia bikin lagi Bugsot 764 Kenapa? Karena dari Bugsot dicampur sama Bikon 764 Jadi dibikinlah Bugsot 764 gitu Nah ukurannya sih cuman satu ya, di 285, 75, ring 16 Nah ini bandnya nih yang di sebelah kiri Ya jadi dia tidak ada tulisan putih Cuman corak sampingnya bagus Jadi perbedaannya dengan Bikon 764 ada di corak sampingnya Kalau tapaknya sama persis guys Ya Ini tapaknya sama persis Cuman sampingnya aja beda dengan Bikon 764 Nah seperti itu ya Nah cuman memang Bikon 764 dia tidak keluarin di 285, 75, 16 Maksudnya gak masuk di Indonesia Nah di sebelahnya gue sudah tampilkan ini Bikon 762, 285, 75, 16 Tapi yang Bikon 762 Jadi ini maksudnya gue mau bandingin dengan sesama ukuran yang sama Mana sih yang lebih bagus gitu ya Oke cuman memang semua ada plus dan minusnya Kalau Bikon 764 dia tulisan putih ya Kalau yang Bugsot 764 ini dia tulisan hitam Cuman tulisan hitamnya timbul nih Cuman ini tulisan Bugsotnya timbul Cuman dia bukan putih dia itu hitam Oke Nah itu kira-kira seperti itu secara garis besarnya Nanti kita akan lihat lebih detail dari kualitas bannya Ya seperti biasa kita akan lihat dari Maxload Dan kita akan lihat dari plynya dia Oke Nah untuk Maxi Siang Bugsot 764 Ini itu Plynya 10 ply Oke 10 ply ya Abis itu made in Thailand Made in Thailand Oke kelihatan ya udah di ini Dan dia untuk speednya ada di Q Ini speednya Q ya Oke Speed Q itu adalah 160 km per jam Oke Kalau ply itu sama dengan Maxloadnya nih kita kasih lihat juga nih Maxloadnya di 1700 km Coba ya maaf Sebentar lagi di shoot Kita lihat yang single aja ya Itu 1700 kg Oke Jadi kita udah lihat ya Itu adalah spesifikasi dari yang Bugsot 764 ya Jadi Nah sekarang kita lanjut ke Bicot 762 Bicot 762 pertama dia made in Thailand Oke Bicot 172 Oke Bicot 172 Bicot 172 Bicot 172 Bicot 172 Bicot 172 Berarti lebih kuat Bugsot 764 Karena dia di 1700 Oke Nah abis itu kita lihat speed dan plynya Nih plynya disini ya 8 ply Oke speednya Q Oke nah Berarti kita udah lihat Nah sekarang kita mau Ambil kesimpulan Oke Jadi Untuk yang Kedua coban ini Mereka sama Untuk di made innya Made in Thailand Oke speednya juga sama Tadi speednya Q ya Sama di 160 km per jam Cuma perbedaan utamanya Dia adalah di plynya Dan dia max loadnya Itu berbeda Nah kalau untuk Bugsot 764 Dia max loadnya tadi di 1700 kg Dan plynya 10 PR Kalau yang Bicot 762 Dia Tadi 8 PR Max loadnya 1500 kg ya Oke jadi menang di Bugsot 764 Oke Nah untuk Bentuk ban Seperti lo orang bisa lihat Kalau 762 tuh dia lebih bulat Kalau yang 764 dia kotak Ya bisa dilihat ya Oke Jadi itu bisa dilihat Kalau Itunya kotak Ya jadi bentuknya itu kotak Kalau yang ini lebih bulat Oke Jadi kalau untuk Speed rating dia sama Cuma ini lebih kuat dari plynya Jadi kalau lo orang mau cari ban yang lebih kuat Dan tara dua ini Boleh lari ke Bugsot 764 Cuma kalau memang Lo suka yang lebih bulat Berat Bugsot speed rating Bugsot tidak begitu bermasalah Pake ini gak apa-apa Bukan bilang ini berat Barangnya jelek Tidak Kalau untuk dibandingin merek-merek yang sama Dengan Kisaran dia Baksudnya dengan Soda mirip-mirip ini Dengan saya sini Kayak contohnya Kanati Dia masih Agak-agak mirip Cuma memang ini di atas mereka Gitu ya Harganya juga jujur Memang di atasnya mereka Cuma memang bedanya Tidak terlalu jauh Ya kisaran 10-20% lah Perkiraan Nah jadi memang itu menjadi Satu Pertimbangan Untuk memilih ban Gitu Ada yang suka yang Gak apa-apa lah Gue gini Tapi yang penting list putih Ya 762 ada list putih Kalau 764 ini kan Dia tidak ada list putih Nah itu satu hal yang memang Kita harus pikirkan Mana yang lebih cocok Buat kita Gitu Nah Kemarin gue ada dapet kabar Dari pabrik Katanya memang mereka Tidak mau lanjutkan Yang Bikon 762 Cuma memang gue Masih simpang siur ya Maksudnya Bener mau di stop Atau cuma memang Ditunda saja Gitu ya Karena memang Maksih sekarang Lagi banyak corak-corak yang baru Nanti kita coba lihat Perkembangannya Sampai sekarang Dan beberapa bulan ke depan Gue cukup yakin 762 masih lengkap Barangnya Karena masih masuk Ini pun kita baru bongkar Barang Masih ada Yang 762 ini Hampir semua size Ada masuk Jadi sebenarnya Tidak masalah Oke Jadi tinggal selera aja Mau bagaimana Tinggal nanti kita akan Sesuaikan dengan Perkembangannya Mana yang masuk Yang dilanjutkan Apa tidak Ya gue jujur Tidak tahu Cuma memang Sampai sekarang 762 masih ada Dan masih masuk Indonesia Tinggal kita lihat ke depannya Coba bagaimana Apakah ada perkembangan Lebih baru Karena kadang-kadang Fabrik juga suka Asal ngomong ya Toto dia ngomong Oh ini kita kayaknya Coraknya udah kita stop Tapi ternyata Masih lanjut Beberapa tahun gitu Baru dia stop Kadang Dia gak ada kabar Apa-apa Toto ilang gitu Dia udah gak produksi Jadi Kadang-kadang juga Dari Fabrik Bisa PHP gitu Kita juga gak tahu Cuma sampai sekarang Gak usah takut Barangnya ready semua Tinggal pilih aja Yang lu suka guys Tinggal nanti Seperti biasa Kalau beli barang-barang Seperti ini Kita harus banyak Komunikasikan dengan Seles Jadi Apa yang kamu butuhkan Belum tentu Apa yang kita jual Jadi kita harus cari nih Dimana Barang apa Dan bagaimana Caranya Supaya Kebutuhan Lu yang Bahasanya dipenuhi Gitu loh Tanpa bahasanya Kita paksain Oh iya Kita adanya Ini lu ambil ini aja Ini lu ambil ini aja Oh tentu tidak Gitu loh Contoh Keperluan lu itu Buat main offroad ekstrim Ya kita sih Tidak begitu sarankan Pake begini Mendingan langsung pake Yang size yang ekstrim saja Karena kalau kita pake Ban MT biasa Ya walaupun ban MT Dia di jalanan Di lumpur ekstrim Juga masih licin Lebih enak Gripnya lebih bagus Kayak kelasnya badak Expedition Atau komodo ekstrim Gitu tentunya Itu lebih bagus Cuma kalau memang Lu kebanyakan Pakenya di aspal Ya pake MT Pasti lebih enak Daripada pake yang ekstrim Karena Kalau yang ekstrim itu Udah lari Kenceng goyang Berisiknya nganahan Ya Bahasanya Jangan sampai salah beli Itu satu hal yang Sangat selalu kita wanti-wanti Karena banyak sekali Customer yang suka Salah beli Belinya di toko lain Komplainnya cari pendapat Ke kita Ke MGM Ya kan lucu Gitu loh Ya kita sih gak apa-apa Kasih informasi Oh iya harusnya begini Begini Cuma kan Gimana ya Jadi kesannya tuh Toko tuh Tidak punya knowledge Yang lengkap Gitu ya Ya kita gak sebut merek sih Cuma Ini pengalaman kita tuh Banyak yang suka cerita Seperti itu Gitu Oke Ya sudah sebenarnya Itu aja yang Gue mau jelasin Kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaannya Boleh langsung kontak WA ke sales kita Boleh Mau telpon boleh Nanti konsultasi Ngobrol-ngobrol Kalau mau lihat video-video lainnya Di video YouTube kita banyak Atau juga bisa follow Instagram kita Karena kita di IGTV juga ada Oke Jangan lupa subscribe guys Thank you banget See you Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax